Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bedok manis sampai anak jadu luk nyesel kesel kesel apa enaknya apa Baik sekarang mau masak sambal tumpang khasnya ke diri sambal tumpang yang buat nasi pecal tumpang yang biasa di malam-malam ada di jalan Doho itu kalau toko udah tutup sampai pagi itu jual pacel tumpang disitu ya khasnya kota kediri 5 resep aslinya mbah kaki gunung ini bahan-bahannya bumbunya ada bawang merah bawang merah mbahnya suka banyak biar sedap soalnya masakannya bawang merah bawang putih bawang putihnya jadi satu bungkul bawang kelanteng kalau ada ya kelanteng itu bawanya lebih seger lebih keluar bawanya kalau bawang putih kelanteng ini cabai merah besar tadi ada sekitar 9 buah ini cabai rawitnya tadi ada 30 mungkin ya disesuaikan aja sama kemauan sama kesukaannya kalau gak suka pedas dikurangi gak apa-apa ini ada kencur kencur lengkuas, daun salam ini daun jeruk ini cabai rawit mercon nanti dimasukin diutuhin ini kemudian tempe bosok tempe busuk ini tempenya waras sedikit ini buat campuran biar gak terlalu terlalu ledeng ini harusnya tomat karena pohon bahannya belimbingnya lagi buah tomatnya tak ganti belimbing tapi tadi dicuci diiris kemudian tak seduh air panas nanti biar gak terlalu kecut dimasukkannya terakhir aja nah ini semua bahan kecuali ini dimasukin ke air direbus nanti terus ada tambahannya ketumbar sama terasi sama udang kering udang rebon itu dimasukin nanti kalau sudah mau diudah dihalusin diulak baru dimasukin ketumbar sama udang kecilnya udang rebon nanti ada tambahnya santan ini mau nenek masukin dulu ya ke pancinya nah ini bahan-bahannya bumbu-bumbu tadi dimasukin semua direbus disini dulu sampai nanti bisa diulak sudah empuk baru dihalusin nah dimasukin semua ini bahan-bahannya ya nah udah direbus dulu nah ini tahap selanjutnya jadi ketika tempe bosok sama bumbu-bumbu cabai bawang merah bawang putih lagi direbus ini menghalusin ketumbar tadi udah tak blender dulu 2 sendok makan putiran tak blender sekarang dihalusin sama terasi sama garam garamnya dikit aja dulu soalnya nanti takut keasinan habis ini kalau sudah halus tadi bumbu-bumbunya udah empuk diambil dihalusin disini sama tempe bosoknya nah ini udang tadi udang daun udang kering yang udah dicuci nanti dimasukin barengan sama ini tunggu selanjutnya nah ini sayurannya tadi metek di belakang rumah ini daun singkong singkong karet yang lebar-lebar daun pepaya pepaya gantung yang ada bunganya terus daun runtas ini di kebun belakang sendiri ini ya nah itu buat sayurnya tumpang nah ini poro sederek cucu-cucuku tadi udah direbus ini udah empuk ini diambilin bumbu-bumbunya ya yang tadi kencur bawang merah bawang putih cabai cabai yang utuh enggak enggak diambil soal biar utuh yang iju tadi ini cabai merah cabai rawit bawang merah bawang putih kencur langkuasnya digerpek nih dialusin ini seperti ini dialusin sambal tumpang asli kediri hmm taunya itu waktu direbus udah hmm khasnya baunya udah keluar sambal tumpang yang nyium baunya daun jeruk daun salam kencur udah tau ini masa tumpang kalau pagi-pagi kalau disini itu baru makan subuh-subuh udah buka menunya nasi pecah tumpang lauknya payak sama tahu tempe yang suka nanti adalah lepan mentimun pemangi itu seger nanti tempe bosoknya tempe busoknya juga dialusin disini nanti kencurnya juga dialusin ini kalau langkuasa nanti digerpek aja kencurnya ini nanti dialusin nanti kalau kemakan makrimus kalau yang suka seger nah dialusin bumbunya nanti dimasukin lagi ditambai santan sama udang kecil ini tipsnya agar apa daun singkang sama daun paya itu hilang pahitnya itu tadi waktu bersihi menyangi itu agak dikerpok ya agak dikerpok nanti hasilnya daunnya gak pahit dokter jenakan tipsnya baga halus biar sedeknya masih ada dimasukin habis ini tempenya yang dihalusin disini tempenya diambil dihalusin ini kalau menunya warung pagi itu ya khasnya tiap hari dari dulu sampai sekarang yaitu pacel tumpang biasa cenggeronjel cenggeronjel gak enak halus halus nemen halus nemen jemek jadi cek ketok deli ini halus ini ini gak enak enak menemen geronjel ya gak enak nah gak halus halus nemen tapi gak geronjel ini kalau sudah dihalusin seperti ini ini udangnya dimasukin udangnya dimasukin kesini parones parones lagi mau gak senang tambahin garam sama gula ya ini belimbingnya tadi yang udah tak ini sama air panas tak rendeng dicuci habisin dimasukin besek kalau apa pakai tomat tomatnya tadi dimasukin bareng cabai bawang merah bangkut di padi ini soalnya baik suka sama belimbing terus kebetulan berdua nah ini biar udangnya mateng dulu habis itu kasih santen udah jadi nanti tumpangnya sekarang mau bikin rempaya udangnya perlu ngubah ya udangnya sengkipaya ngubah ini ditutup dulu biar udang regone dan mateng bisa baru kasih santun luk ya kok apa ini silah patah ini nah ini airnya udah udah apa itu mengering udangnya udang rebuknya udah mateng masukin santannya ya masukin santannya nah ini penampakannya sambal tumpang ya tuh sambal tumpang enak baik nah habis kasih santun ini dididihkan terus diicip rasanya tuh ya nah ini kalau udah mulai seperti ini jangan ditinggal kemana-mana santenya ini diaduk aja agar gak pecah ya sampai mendidih dicip dulu bismillahirrahmanirrahmanirrahim hmm udah tambah garam dikit udah pas gulanya kurang titik titik ya gula cak titik ya kasih gula merah jane yuk aman tapi udah telan juga dihalusin gula putih tambah gula putih dikit biar sedap nanti penyajiannya nasinya dikasih gulupan yang direbus sayuran kasih sambal pecel terus sambal tumpang ini launya rempe karu tempe tahu goreng halo ini hasil tumpangnya kemarin ini kalau gak suka cabai utuh gak usah dikasih ya ini launya ada rempe ya bikin sendiri ini tempe sama tahu dikasih sambal pecel ini bang turi sama cawi lelap timun begitu ya selamat mencoba sahabat tumpang khas kediri selamat makan assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba